apa kocoran macan tutul kocor macan tutul latihnya pantera pardus kalau ini baik weh ayam ayam ini terbang seluruh apaan ya selamat menikmati selamat menikmati oke coba lagi dengan aku disini di video kali ini aku sedang berada di stasiun KAI Jena dan rencananya hari ini rencananya aku mau ke base camp ceto pendakian gunung lawu aku masih menunggu teman teman yang lain mereka berangkatnya dari kutuarjo dan sekarang aku mau menunggu di dalam dulu ya selamat menikmati oke 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 ini ini aku masih kajar oke oke sekarang aku sudah berada di gerbong 2 dan teman teman yang lain ada di gerbong 3 sana karena aku tadi gak tau ya ya udah gak apa-apa yang penting udah naik ntar di stasiun Tuku kita tumpul lagi alhamdulillah ada yang kasih tempat buat alantas itu oke kita sambung di san Tuku ya sesaat lagi kita akan kembali di stasiun kejuan akhir stasiun Yogyakarta kami persilahkan anda untuk mempersiapkan diri periksa dan berita kembali pada bawaan anda sampai di stasiun Tuku dan sekarang terlihat pada wajah ceria nih langsung di isi buat rokok-rokok berapa menit 5 menit 5 menit lumayan lah pukul 17.45 kereta berangkat dari stasiun Tuku dan kita berada di baris paling belakang ya cukup rame di sini karena di depan sana kita berada di sini baru sampai stasiun Selebarapan dan sekarang kita akan makan dulu tadi tas udah ditaruh dalam mobil udah kita keluar cari makan 2 sati apa? ini sati apa? pesen ini? iya 2 5 6 7 8 jadi habis pada ngangkring kita makan setelah sampai di ya stasiun 10.48 lalu kita sebentar lagi akan berangkat menuju base camp Gunung Raubi Acekto saya kodong asuh-ngasuh saya muka-muka keluarga oke masuk ini kita tambah orang tambah orang tambah rupanya singlenya rupanya singlenya rupanya singlenya ini di di alhamdulillah sudah sampai base camp gunung labu via Candicekto nama yang base campnya itu Andi Karayu jadi kita sampai segini pukul piroiki pukul 21.19 dan ini base campnya itu kalau mau makan masih ada warung mobil yang ngantar kita tadi sama Masuk Geng namanya mungkin kalian kalau mau pesen besar sini ini lagi pada mau masuk kita lihat ini luar kita tidur di sini ya aneh yang dari dan yang sehingga di sehingga nya bel notification xuk Sudah ulukan makan sebelum mandi Makan dulu Oke, ini sampai di pintu masuk Gunung Laut Friat Seto Tadi barusan foto ya Sekarang kita akan lanjut trek Menuju pos 1 Kita beri 8 Yang punya hajat masih di belakang ya Nah ini yang punya hajat Owner dari Seven Summit Adventure ya Mas? Puro Rjo Kita baru dari pintu masuk Bisa dijelasin nggak track dari pintu masuk sampai pos 1 itu gimana? Ya masih soft-soft hiking lah Soft-soft ya Sampai Candi Ketek nanti Candi Ketek Tadi yang dilewatin apa itu Mas? Begitu pintu masuk tadi Itu wisata Mas Wisata Sama ada sendang sebetulnya Yang tadi itu? Iya Kalau lewat atas itu ada wisata Sama sendang Oh ya kalian yang pengen nyewa perletaan outdoor Atau beli bisa menghubungi beliau ya Kalau berminat nih orangnya Lokasinya Mas? Lokasi di Tambak Rjo Sebelah Kios Ceria Pisah Kalau dari Pantok ke timur ya? Timur Sampai Sampai jembatan Jembatan Baik dikit Baik dikit ya Baik dikit Ayo kita tos sebentar Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa cuaca yang bagus mudah-mudahan sampai sore nanti di pos 5 kita rencana mendirikan tenda mendapatkan cuaca yang cerah juga jadi kelancaran, keselamatan baik pergi maupun pulang suasana di samping Candi Kedek ini pendakian keberapa mas? Lawu Lawu ke 6 apa ya pusatnya banyak 6 sampai di bawah sendang kenapa? sabto resi sabto itu 7 gak? pancuran 7 dan kita tadi diperkenalkan untuk menggunakan kain ini resi itu seorang penasehat resi seorang penasehat kita langsung naik sedikit ini menekan jalur pendakian dan puncak sana sudah tertutup kabut di atas mungkin istirahat bentar ya dan biasanya yang diarah atau melakukan perjalan spiritual biasanya ke sini lihat ya ini aku balung tua ini yang yang itu yang punya hajat mau duduk kenapa malu-malu di belakang siap gas lagi? siap siap gas gas tinggi depan dataran dataran tinggi maksudnya lihat ya tuh tracknya naik terus ini ini aku balung belakang sekarang banyak papat ya kontraktor semen kontraktor semen oke perjalanan menuju pos 2 dan sekarang pukul sebelah siang ini tanaman kanan kiri tapak lebat ya tuh kelihatan dan aku masih naik yang lain gak di depan sebagian juga di belakang nah setelah papat gas terus ini aku berdua mantap banget jalurnya kayak gini mungkin kalau hujan ini sering buat jalan air oke sampai di pos 2 mantap ini suasana pos 2 yang pohon tumbang mana was? belakang belakang udah lu lama udah lu lama oke ini perjalanan menuju pos 3 dan perjalanan yang masih kayak gini sementara aku mengambil jalan duluan karena nanti aku rencananya mau makan ya makan siang di pos 3 sementara yang lain ada yang gak makan jadi aku pengen duluan kalau estimasi perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 itu sekitar 1 jam ini naik terus di bawah itu masih nge track di sepanjang pos 2 sampai pos 3 ini jalannya naik cukup curam naik terus itu bisa kalian lihat ya suara apaan ya? suara air beginilah suasana perjalanan trek gunung lau via ceto dari pos 2 sampai pos 3 dengan jalan yang kayak gini nih tuh no wait oke 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 dan aku mencoba solo hiking tuh perjalanannya tuh ngomong sendiri ngosong-ngosan oke perjalanan udah hampir di pos 3 dan tadi treknya tuh lumayan ini ya lumayan curam dan sebagian masih di belakang aku masih sendiri karena tadi aku kan ngejar buat makan dulu sementara ini pos 3 mungkin udah gak terlalu jauh udah terlihat sementara ini tapi sementara ini di sini harus mencari ke-3 sih selesai sementara ini pos 3 mana? di sini ya? ya udah istirahat dulu pos 3 kita berhenti sambil istirahat dulu tadi aku udah makan lalu minum teh hangat lalu ngisi air airnya ini mata air ini dari atas lalu ini lagi pada minum-minum siapa? ini apa nih? jalaku kan? wih baru menjelak baru menjelak baru menjelak mulai persiapan naik dari pos 3 ini udah packing udah tambah aqua sal 3 botol dan siap untuk naik naik benar kita mulai naik ke atas berangkat 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 ini yang katanya paling ekstrim tanjelane di jalur labu via ceto ya? iya baru segini yuk naik terus lihat ya yang turun ke sana ke bawah jawabat dan tracknya itu tanpa putus berundak-undak naik dari pos 3 menuju pos 4 dan diperkirakan ini masih makan waktu sekitar satu setengah jam lagi mantap cuy yang di depanku ini apa kotoran macan tutul kotoran macan tutul latihnya pantera pardus kalau ini jangan cepat berlalu jalak apa jenisnya mas? jalak gading jadi jalak ada berapa jenis? banyak banyak ini juga ikut menunjuk ke jalan gak? yang ini oh yang ini denger ya suara angin ya ini suasana berkabut kita kayak diserang kabut dari bawah jalannya gokil ini track paling berat di jalur lau piacetong yang lain masih di bawah dan berorong ke atas tracknya itu ini aku sendirian bismillah yuk ini jalan banyak debu jadi harus hati-hati kalau mau nak turun apalagi ini musim kemarau gokil gokil track paling berat lihat ya wajah-wajah ceria anak-anak wajah-wajah bebas tutang pinjol masih istirahat di tengah antara pos 3 sampai pos 4 semangat-semangat alhamdulillah tepat jam 3 sore sesuai dengan randon ini aku sampai di pos 4 ini aku lihat dari bawah kayak shelter itu ternyata benar ini pos 4 dan aku orang ketiga tuh temen berang udah di atas yuk sampai di pos 4 pendakian lau dan aku lihat setol lanjut lanjut beginilah kondisi trek dari pos 4 menuju pos 5 penagihanku ngelawupia toh dan depanku ini ada uni dari padang ya berarti tahu dong bedanya nasi padang nasi kapal bedanya apa Oh perletakan itu terus kita ngambilnya dari atas ya isi penjualnya dari atas itu di pakai kayung itu ya Oke lanjut ini lanjut ke atas dengan kondisi trek berdebu jadi hati-hati enggak salah lari kasian yang lain kalau kamu orangnya tahu ini lho Hai seno Oh tanawan Hai yuk kita susul yang di depan suaraku belum pule masih serak-serak kayak gini batuk pilek belum sembuh kurang gimana kurang capek kurang capek akhirnya di jalur pendagian gulungawup ya ceto ini aku menemukan jalur yang enggak landai tadi dan sekarang bertemu dengan sedikit tanjakan di kanan kiri banyak tanaman lebat kondisi fisik ya itulah karena tadi terkuras di pos 3-4 ya contoh-contoh remaja paut dan muka-muka ceria TKD nih oke lanjut jalan terus dan bener dah ini keren banget ya jalurnya bervariasi gitu aku tadi dari belakang sana atau muter-muter masih dilingkupi tanawan yang rimbun kemudian ada juga pohon pinus pinus kok pinus ya tapi pinusnya itu kesini enggak yang modal mudah tumbang tuh loh kan kalau di gunung-gunung kan di ketiga-tiga ribuan banyak ya yang bertumbang ini enggak dan katanya sebentar lagi di depan sana akan ada dataran was yang bisa kita lihat ya mudah-mudahan sih masih uber lah waktunya karena ini kan udah menjelang sore sekarang aja udah pukul empat Aduh kepresat aku yuk jadi posisiku tuh ada di tengah-tengah sebagian di depan sebagian lagi di belakang ya ini jalur datar enak banget Masya Allah yang tadi pos tiga keempat loh ampun jelas bukan buat mula tadi tuh dan beberapa orang mengatakan kalau ini adalah miniaturnya Argo Argo burung Argo burung sendiri itu gunung yang ketinggiannya mencapai berapa NB lah 3000 atau 2000 berapa gitu kan cuman tracknya itu bisa sepanjang 60 km jadi harus senepuh berapa hari gitu ya Wih deh keren-keren menyes gitu udaranya tuh sini eh coba kondisi fisiku udah pulih karena kemarin kan baru pulang dari tanah suci wih gila mantap banget ini di kamera bagus banget loh cerah gitu kan apalagi di sana tuh mantap Hai dan udah banyak ya vlogger yang youtuber yang ke sini tak lihatin belakang seperti apa belakang ter-ter-terdengar subscribe suara angin karena nanti setelah dataran tuh kita akan naik lagi wuh mantap ya elah menemukan makhluk disini ya oke ini aku langsung menuju tanjakan ondorante yang tadi tuh terlihat ya di foto aku pemandangannya bagus banget lalu tanaman apa namanya pinus itu menempelnya di bebatuan dan Masya Allah terlihat sana tuh keren bet suruhnya cerah kayak gini mantap Hai sekarang pukul 1630 1636 lalu aku akan naik lagi nih katanya itu tanjakan terakhir Hai yuk naik-naik mantap itu tanjakan ini dia terlihat tanamannya hijau langitnya biru mantap betul pokoknya tuh sampai di atas ternyata ada ayam nggak tahu itu ayam kampung apa ayam alasan loh ayam apa pak ayam alas ini aku merono ketemu loh enak kanan apa kiri ambil kanan apa kiri ini jalan oh ayam ayamnya dekat ayamnya weh ayam ayam terbang oke sampai sini aku menemukan kayak pon uniknya tuh ini pon apa pon apa namanya guys Hai yang ini semara dia nempel di pohon ya eh di batu ya unik ya ini pon empalnya di batu nah inilah percabangan yang tadi tadi aku datangnya dari sana sedangkan jalan terakhir lain itu bisa kita memotong jalan dari sini tapi dia curang sekarang aku mau naik atas emangnya ondo rantai namanya mantap ya cocahnya mendukung banget dari ini is just salah turang terlihat pemadangan sangat indah dan sebentar lagi kita akan sampai di sebuah sabana yang sangat luas ayo kita jalan terus wow sabananya sangat indah masya Allah keren banget keren banget keren banget Sabahnya apa ini yang mana-mana guys? Sabahnya kecil Selamat menikmati Sore menjelang puncak Ke tempat camp Di pos 5 Ini katanya tadi sekitar 15 menit lagi Mudah-mudahan ini jalan jatah Itu sebelah kiri Sabahnya Mantapet Sudah kita ke depan Yang lain sebagian dah Maju ke depan Dan tanjakan masih Jatah-mudahan ini Terima kasih telah menonton!